Berbagai produk obat, obat tradisional, pangan, kosmetik, dan suplemen kesehatan disita oleh Balai Besar POM di beberapa wilayah Kalbar atas laporan masyarakat. Barang-barang sebanyak 539 jenis dengan total 11.393 kemasan tersebut merupakan produk tanpa izin edar, serta pangan mengandung bahan berbahaya dari penertiban 13 kasus pada bulan Februari dan Maret. Sebagian besar merupakan produk ilegal yang berasal dari luar negeri. Namun, satu di antaranya merupakan mie kuning mengandung borax yang disita dari tempat produksi di wilayah kota Pontianak. Dari 13 kasus yang ditemukan, sebanyak 4 kasus diproses secara hukum. Tiak terkait telah menetapkan dua orang tersangka dari kasus berbeda, termasuk kasus mie mengandung borax yang sebelumnya sempat dilakukan pembinaan. Dua kasus lain masih dalam penyelidikan, sementara 9 kasus sisanya menjalani pembinaan. Kemudian, ada juga yang kedua, tempat produksi parang mengandung bahan berbahaya. Dia mengandung borax yang dikongsi di sana. Ini yang masuk kota, masuk ke Puntianak. EPOM menegaskan, jika produk tanpa izin edar ini tidak dapat dijamin keamanan, mutu, serta khasiatnya.